hai oke teman-teman balik lagi sekarang kita akan bikin nasi goreng gila ya dan kita cek dulu nasinya Oh ternyata masih lembayan banyak ya Oke kita ambil dulu kita akan bikin nasi goreng terpedas untuk kali ini mantap weh ngebul anjir murad oke dan disini pun saya sedang memasak mie ya ini buat campuran nasi gorengnya Oke kita akan lanjut lagi nanti oke teman-teman disini saya menggunakan ini ada literasi ya biar wangi terus disini biar lepal penusnya keren saya pakai di kisaran 20-15 cabe dan pakai dua siung bawang merah juga ya dan sama bawang putih juga Oke sekarang kita biar keset ya kita makan setik kuyah dulu sebagai saya lihatnya sekarang kita lanjut grup dulu oke bismillah saya lihat Oke jadi kalau untuk si bumbunya jangan terlalu halus juga ya biar lebih berasa nanti pas kita makan Oke dan setelah ini kita tambahkan kunyit lu biar warnanya makin cantik nanti Terus mencabuk disini saja Oke cukup Sekarang kita aduk lagi biar merata ya Oke sudah juga merata dan sekarang kita kumpulin di tengah ya Wow Oke dan kita biarkan si minyaknya menggelar truk dulu ya Oke dan untuk tambahannya disini ada mie bumbu nasi goreng gilanya dan ada nasinya juga plus ini kacang panjang Oke tampaknya sudah mulai panas coba kita nanti masukkan bagian si bumbunya Oh Wow Oh Wow Oke Oke jadi kalau menutup apinya buat masak si bungunya dengan terlalu besar ya kita pakai api sedang biar enggak tetap dosong juga oke kita oseng-oseng dulu ya sampai kecium si aroma si bumbunya baru kita nanti masukkan bagian si nasinya ini bumbunya kok haramat warnanya cantik sekali oke teman-teman jadi ini napaknya sudah matang ya si bumbunya keren, wangi sekali sekarang kita wakunya masukkan nasinya oke dan sekarang kita aduk-aduk lagi ini namanya kerennya serupai parol rumah ya ini keren warnanya ya teman-teman jadi ini sedang merata ya bumbunya sekarang kita tinggal masukkan siwinya keren kita comot-comotin dulu ya biar enggak harus bumbu kayak gini jadi kalau untuk si kacang panjangnya kita harus panjang ya sebagai pemanis juga tidak ada warnanya tidak ada warnanya dan sekarang kita aduk-aduk lagi ini keren mantap sekali oke dan sekarang kita masukkan bumbunya terlebih dahulu kita harus bumbu kasih bumbu perasa ya oke cukup kita pakai meskin juga ya oke cukup kita masukkan juga mumbunya mantap jiwa ini poang gorengnya kita masukkan juga lanjut kita aduk lagi oke sekarang kita tambahkan ya si kacang panjangnya biar ada hijau-hijau jadi untuk ini jangan terlalu matang ya ini semuanya bahannya press baru dihambil loh barusan sebelum mulanya masuk kita aduk sedikit ya ini kalau sudah matang tinggal diangkat ayo kita matikan dulu si kompornya nah sekarang kita aduk-aduk lagi jadi sebenarnya si kacang panjangnya kita tetap terakhir karena biar ada kriuk-kriuknya ini tadi dicoba bumbunya sudah pas sekali rasanya keren kokil gak ada oke teman-teman jadi ini sudah jadi nasi goreng gilanya porsinya ini porsi jumbo dengan hampir 20 cabai oke gak usah pakai lama-lama langsung kita makan saja oke lanjut bismillah Bismillahirrahmanirrahim kita pakai senok ya bismillahirrahmanirrahim hmm edan rasanya rasanya pakai penumpuk juga ya hmm si bumbunya sangat pas mantap ini baru keren jadi aku bismillahirrahim Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. si bawangnya keren berasa banget wangi mantap selamat menikmati Perfek ya bubunya Pas banget Ini kalo ada bonleng Bakal tambah kece buat terapannya Mantap Sudah mulai Berasa kenyang Tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi ini sopan terakhir ya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman itu tadi ya resep ataupun masakan nasi goreng gila dengan bumbu rempah-rempah simple tapi hanya keren oke semoga dapat terhibur juga dengan videonya jangan lupa di like di komen dan di subscribe oke kata di saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye bye-bye